Terima kasih. Jalan yang sepi dan hitam Seperti tiadanya berakhir Aku kehilangan Ku mohon agar Diluaskan jalanku Ku berdekatanan Walaupun kisah penuh Berliku suatu pencarian Suatu pencarian Terima kasih. Boleh saya? Maaf, maaf. Tak perlu perasan. Terima kasih. Maaf, saya tak sengaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Safwan, Ustaz Safwan. Saya tengok awak sibuk tadi kerja. Besar ganjaran orang yang meluangkan masa dan tenaga untuk masjid. InsyaAllah, Ustaz. Saya Imran. Ustaz, pegawai di masjid ini? Tak, tak, tak. Cuma saya ini dah banyak juga dapat undangan untuk join jawatuan kuasa. Cuma saya sibuk kerja kebajikan saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu murid-murid saya itu. Jangan lupa tahu, malam ini bawa kitab tahu. Lepas itu, kita berbual pula pasal kerja amal kita itu. Saya dah dapat tajaan dah. Okey, Ustaz. Kita jalan dulu. Okey. Budak-budak muda, darah muda tapi rajin mahu belajar untuk buat kerja amal. Saya yang bimbing mereka tahu. Dahlah, dah masuk waktu ini. Saya pergi dulu. Ya, Ustaz. Buat sabar saja. Aku tak nak jual rumahlah. Kau orang ejen fikir utang saja. Aida. 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 Kesian anak ayah. Okeylah. Kita pergi beli makan, okey? Mari. Mari. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mummy, saya dah balik. Kamu dah lama sampai? Kenapa anak Mummy lambat balik ini? Tadi Aida tunggu ayah habis kerja. Aida mainkan... Aida. Aida. Pergi mana cepat? Kita nak makan bersama. Jom. Inji, kita jumpa lagi. Janganlah panggil Haji-Haji. Panggil saja Abang Haji. Nia, dengan beg ini nak ke mana? Saya nak pergi rumah anak. Yalah, yalah. Sekali-sekala itu bertukangan ke rumah anak. Apa salahnya, kan? Kalau ada cucu, main-main dengan cucu. Saya nak naik bas. Bas apa? Nantilah saya tengok bas apa yang ada di sesi bas itu. Yalah. Sekali-sekala itu saya pergi dulu, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik jalan, Abang Haji. Abang Haji. Ya. 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 Baik-baik jalan. Baik-baik jalan. Baiklah. Baik-baik jalan. Baik. Perjalanan yang bagus. Perjalanan Perjalanan Perjalanan, ya. Ini telekast, bukan... Aida, Aida dengar tak apa Mak cakap ini? Ya, Mak. Aida, tengok Mak. Kenapa Aida penat sangat ini, sayang? Tadi Aida pergi mana? Ya. Dah nak tidur? Yang, saya rasa awak nak kena berpada-pada tahu kalau nak tolong Mama awak itu. Sekarang ini awak dah babetkan si Aida. Budak itu bukannya kuat sangat. Satu hari suntuk di sekolah, penat tahu. Dah begitu, dia balik nak kena buat kerja sekolah. Alah, saya cuma hantar dokumen Mama saya di klien dia. Sekejap saja. Lagipun Aida tak ada apa-apalah. Hari ini tak ada apa-apa yang terjadi. Tapi awak tak boleh ambil itu. Sayang, tolonglah. Mama suruh saya tolong sikit saja. Tak kena nak cakap tak, kan? Ihang, awak nak kena pandai bagikan masa. Pilih apa yang lebih penting. Sekali-sekali, belajarlah cakap tak? Tak, kan? Terima kasih. Terima kasih. Sekarang mana dia? Di rumah Adam? Tak. Adam rasa dia di masjid. Masjid? Masjid mana? Masjid mana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasian kau seleki dengan beg buruk kau. Tak ada tempat tinggal ke? Nak pergi? Zara. Sudahlah Imran. Tahun-tahun kau hilang. Sekarang kau balik terhege-hege cari kita. Kau ingat aku tak tahu apa yang kau nak? Zara. Berani, berani. Kau nak ini, kan? Ini yang kau nak, kan? Inikah yang kau nak! Ambil itu! Itu yang kau nak, kan? Zara. Zara. Kau ingat duit kau besar sangat? Duit ini dah sama seperti kau. Tak ada nilai buat aku. Satu sen pun tak boleh tebus sembilan tahun yang aku hilang dengan anak-anak aku. Biar apa pun, aku dah bebas. Aku dah tak takut. Aku tak takut dengan bayang-bayang aku seperti... Seperti apa? Seperti kau, Zara. Dulu kau musnahkan hidup aku dengan benda ini. Tapi sekarang aku tak akan biarkan dia musnahkan hidup aku lagi. Apa agaknya Adam dengan Ryan akan fikir kalau mereka tahu perkara sebenar? Kau takut anak-anak kau akan benci kau? Takutlah. Jaga-jaga, Zara. Aku yang pegang kunci rahsia kau. Takutlah. Adik. Tesit untuk rumah pemulihan itu dah siap tahu. Minta Adik hantar, ya? Bolehlah, Adik. Tak kiralah pukul berapa Adik nak hantar. Jauhlah, Ma. Malaslah. Adik ini kalau Mama suruh, malaslah. Macam-macam alasan Adik beri. Mama nak buat Adik, ya? Jangan ikut PA labang kau tahu. Hari-hari nak sakit nanti Mama. Ini Adik pula. Okeylah, Ma. Nanti Adik hantar. Marah baru nak buat. Marah baru nak buat. Kita buat. Saya akan buat masa itu. Imran. Ji? Siang awak sampai? Ya. Semalam tidur di mana? Ya. Okey, Aida. Kita dah sampai. Aida, nanti di sekolah tak boleh main-main, okey? Okey. Mesti belajar tahu. Okey. Nanti lepas remedial, Daddy janji Daddy ambil, okey? Okey. Mari. Terima kasih, Amela. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Suka buat janji dengan budak? Jangan buat budak itu tertunggu-tunggu sudahlah. Helo, Cermin. Awak tak dengar apa saya cakap tadi? Oh, saya cakap jangan suka buat janji. Nanti janji lain, buat lain, kan? Ini awak dah kenapa? Pagi-pagi dah sindik saya. Saya tak sangka tim Alignz ada sistem sokongan yang sangat kuat seperti ini. Ejen-egen semua memang tinggi. Awak dah jumpa semua janji-janji kita dan saya rasa awak dah lebih percaya sekarang ini, kan? Memang saya tak silap melangkah. Saya tak sabar nak capai target. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama telefon abang? Ingat kan tak suruh? Mama suruh apa? Mama tak telefon abang pun. Hantar barang di rumah Greg. Habis kenapa abang datang? Jumpa adiklah. Abang mesej adik tak jawab. Sampai di rumahlah abang cari. Mesej apa pula? Oh, sebab itu. Ayah hilang. Hilang? Macam mana boleh hilang? Bukankah hari itu kita baru terjumpa dekat hari hari Aida di rumah abang? Yalah. Abang dan Kak Sofia berbual dengan Ayah suruh duduk dengan kita. Habis tiba-tiba besok pagi, Ayah dah tak ada. Abang ada juga tunggu Ayah cari Ayah di bawah blok. Tapi tak ada. Adik cari Ayah. Adik pula yang kena. Mana nak cari dia? Bukan senang tahu. Dia yang hilangkan bukan Abang halaukan. Adik. Kenapa Adik cakap macam itu? Betullah Adik cakap. Kita risaukan dia. Dia buat apa pun kita tak tahu. Abang cari Ayah. Abang gohin. Mereka dan kembali. Mereka baya kembali. Mereka tiga. Baya kembali. Yang mengatakannya. Kebun doi pintu nahe. Dan kembali. Dan kembali saja. Di sebelumnya. Adik. Assalamualaikum. 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 Rasalahkah ini, Imran? Tak apa, Ji. Saya dah makan. Ambillah. Tadi ada orang sedekah. Rezeki jangan ditolak. Terima kasih. Imran, awak tak jawab soalan saya lagi. Awak kata awak nak ke rumah anak awak. Kenapa tak ke sana? Awak ada masalahkah? Saya ini seperti kurang buruk, Bang Haji. Saya tak nak susahkan anak-anak. Mereka semua dah hidup sendiri masing-masing. Saya tak nak kedatangan saya akan menyusahkan mereka. Jadi awak ini tak ada tempat berteduhlah. Begini saja. Daripada awak merimpah tak tentu hala, awak tumpang saja rumah saya. Ji, mana boleh. Kita kan baru kenal. Jangan risau. Saya ini sebatang kara. Kalau ada awak, Imran, boleh juga temankan saya berbebual. Sewa berapa, Bang Haji? Apa saya cakap tentang sewa? Dah, jangan fikir-fikir itu semua. Saya ikhlas. Ya, Haji. Terima kasih. Nak segan pula saya. Apa pula nak segan-segankan? Kalau ada apa-apa, Imran jangan malu-malu. Kalau saya boleh tolong, saya cuba. Baiklah, Haji. Abang Haji, kalau tak keberatan, Abang Haji kalau tahu mana tempat yang ada kerja kosong, membersih ke kedai makan ke, tolong beritahu saya, Abang Haji. Faham-faham saja. Yalah, insyaAllah. InsyaAllah. Kita usahakan sama-sama. Cepatlah makan. Nanti kita balik sama. Hai, Kak. Hai, Rayyan. Apa ini? Wah. Hebatlah Puan Zara ini. Kak Ruby cuma minta sikit saja tajaan daripada syarikat Puan Zara. Tapi murah hati Puan Zara. Dia sanggup keluarkan modal dia sendiri untuk cetak t-shirt ini untuk rumah tubuh di Anggrik. Warnanya pun cantik. Bolehlah kita mulakan jual untuk Amal nanti. Kan? Ryan. Kalau ada masa terluang, Ryan datang sini lah jadi peluang. Tutor ke apa? Kita memang alu-alukan. Bukan apa. Kita ini selalu kurang kaki tangan. Boleh? Kak, saya rasa semua dah selesai kan? Jadi saya pergi dulu, Kak. Okey. Terima kasih, Ryan. Sampaikan salam Kak Ruby kepada Puan Zara. InsyaAllah. Kak. Kunci mana? Alah! Kak Ruby. Eh? Ryan masih di sini? Saya rasa saya tertinggal kunci kereta saya di meja di Ruby. Okey. Mari. Ryan? Ryan? Bersanyalah dia siapa! Rampasang lah. Saya berjaya! Nisa bila baca. Wa berjaya denganaign emerging kabupata anda terhadap Iman. Terima kasih, Iman. Sudi luangkan masa ajar anak-anak di sini. Iman sebenarnya suka dapat peluang ajar budak-budak ini semua. Iman, bagaimana tinggal dengan Uncle Iman? Okey tak? Syekol, Kak. Uncle dan Auntie jaga Iman seperti anak mereka sendiri. Motor itu pun Uncle yang beli kepada Iman. Kadang-kadang, Kak, Iman rasa macam segar pula. Mereka sanggup ambil Iman waktu Iman hilang arah dulu. Yang lepas itu, biarkan berlalu. Kita mesti teruskan hidup. Kak Iman! Datang tak cakap pun. Kak, bagaimana hidup universiti? Bagus tak? Ada air kandida tak? Mana? Kandida. Kandida saya pula. Kamu mahu intensif okey? Okey, Kak. Kita ini sekarang cuma tak boleh tunggu nak bekerja. Lepas itu, nak masuk universiti. Macam Kak Iman. Betullah sebesar-besar dunia ini jumpa awak lagi. Memang besar pun. Tapi kalau awak tak suka, awak boleh pergi kedai lain. Legit. Banyak beli pen. Tuan. Satu orang takkan sampai sepuluh pen. Tangan orang tepask, ya? Ha, ha, ha. Sangat lucu. Sekatik saya lah. Nak beli pen banyak, kan? Ini pun untuk pelajar di tuisyen saya. Saya pun bercakap dengan awak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tinggal. Helo, Adam? Ya. Adam tunggu-tunggu ini ibu telefon ayah. Apa? Ayah di mana ini sekarang? Adam tak payah risau. Sekarang ini, Ayah tumpang rumah kawan Ayah, Haji Dris. Habis ini, Ayah nak apa-apa tak? Adam boleh hantar, kan? Tak apa, tak apa. Tak payah Adam. Semua Ayah dah ada. Ayah tak perlu apa-apa lagi. Okey, nanti Ayah beri alamat ini. Okey, nanti kalau Adam boleh datang. Okey, selamat tinggal. Ayah. Maaf, maaf. Hai, Jun. Maaflah, Jun. Jangan marahlah. Awak janji awak nak makan dengan saya. Tapi kau berapa ini? Maaflah. Saya balik rumah dulu tadi. Satu hari saya keluarkan. Jadi badan saya melekit. Tak apa-apa. By the way, saya membelikan minum favorit awak. Terima kasih. Tadi awak pergi mana? Asal awak sibuk sangat hari ini? Adalah satu tempat ini. Tapi... Tahu apa? Awak ingat perempuan yang langgar kita tadi? Saya rasa saya ingat. Kenapa awak tanya? Saya jumpa dia lagi. Saya tak tahu tak sengaja atau takdir atau... Takdir? Kenapa awak cakap takdir? Yalah. Takdir saya terjumpa dia. Takdir saya kenal-kenal dengan dia. Dia tak seperti perempuan biasa. Saya rasa okeylah itu, kan? Yalah. Mula-mula saya kenal dengan dia dulu. Lepas itu... Tengoklah bagaimana. Saya tak boleh bercakap terlalu awal, kan? Awak nak pesan makan tak? Awak nak pesan apa? Selamat tinggal. Hai. Ayah ada telefon? Ya. Tengok. Ayah yang nak kena telefon awak. Jadi bagaimana? Ayah okey tak? Dia di mana sekarang? Dia ada tempat tinggal? Dia kata dia duduk dengan kawan dia. Oh. Oh, okey. Baguslah itu. Di mana? Jadi awak boleh hantar barang-barang sikit ke dia. Terima kasih, Bel. Oh, no. Oh. 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 Baiklah. Nanti... Ryan jangan nakal-nakal di sekolah tahu. Adam, kita tengok-tengokkan Ryan. Nanti waktu rehat, makan. Jangan ingat nak main saja. Okey, Ryan. Okey, Ayah. Adam janji. Bagus. Pasuk. Okey. Alamak sayang anak Ayah. Adam, Ryan. Yang Ryan sembunyi belakang Abang ini kenapa? Semenyikan apa itu? Mari, duduk. Duduk. Ayah, Ryan tak kacapur budak itu. Dia yang tarik beg Ryan. Sebab Ryan tak kasi pinjam bola. Budak itu primary berapa dah? Adam nampak tak? Adam tolong Ryan, Ayah. Adam suruh budak itu jangan kacau Ryan. Adam pun panggil Cikgu Zaini. Bila Cikgu Zaini datang, baru mereka takut. Ryan, nanti Ayah telefon Cikgu Zaini biar Cikgu yang marah budak-budak itu. Adam, bagus jaga adik. Ryan lain kali hati-hati. Dah. Ayah. Nanti Ayah belikan bola baru. Tepat. 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 Pencarian Adik Abang nak pergi rumah Ayah nak hantar barang-barang dia Okey Jadi? Ayah tumpang rumah kawan dia Adik ikutlah Boleh berbual dengan dia Adik tak ada apa-apa nak cakap dengan dia Jadi kena ke nak jumpa dia Masa inilah patut kita berkumpul jumpa Ayah Dulu Masa dia buat kerja-kerja kotor itu Masa dia di dalam bertahun-tahun Mama seorang saja tahu yang bersengan kita Ayah dah jalankan hukuman dia Buat apa kita nak terus hukum Ayah Abang ini macam dah lupa pesanan Mama Abang nak lawan cakap Mama? Adik Kita dua dah lebih dewasa untuk fikir Abang bukan sengaja nak lawan cakap Mama Lagipun apa salahnya kalau Abang nak Baikkan keluarga kita macam dulu Okey, Abang Beginilah Adik takkan cakap dengan Mama Yang Abang nak jumpa sangat dengan Ayah itu Tapi satu saja Adik minta Jangan paksa Adik terima dia Adik Masa inilah Ayah perlukan kita Malas nak fikir tentang ini Kalau Adik jumpa dia, jumpalah Kalau tak Adik tak akan cari Abang Adik pergi dulu Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Ini anak Imran kan? Ya saya, masuklah dulu Kita berbual di dalam Bapa awak pun ada di tandas Terima kasih Tak sangka di masjid pertemuan kita Terima kasih Tumpangkan Ayah saya untuk waktu sementara ini Segan pelak saya Alah, tinggal lama sendiri pun tak apa, Adam Yalah, Pakcik ini hidup sendiri Lebih-lebih lagi keadaan Pakcik ini Yalah, kalau ada apa-apa Jatuh ke apa Ada juga kawan tolong Kan? Adam Eh, tak apalah Imran Penyakit orang tua, Adam Sejak Pakcik dapat kencing manis Beberapa tahun yang lalu Penyakit itu makan kaki Pakcik Hidup ini Tak selamanya indah Walaupun perit Kadang-kadang kita kena berkorban Demi kebaikan Adam Mari sekejap Cik Saya minta diri dulu ya Ya, ya Eh, apa ini? Ambillah sikit saja Yalah Pakcik doakan Adam banyak rezeki, ya Amin Ya Selamat, ya Terima kasih, Adam Pasal bawa barang-barang itu untuk Ayah Alah, perkara kecil saja, Ayah Ini Cucu Ayah itu macam mana? Sihat? Atau tak? Tak ada okey saja macam biasa Tapi, Adam Ayah tak nak Adam beritahu Mama mana Ayah tinggal Bukan apa, Ayah tak nak Mama datang buat kecoh-kecoh di sini Okey Ayah naik dulu ya Terima kasih, Encik Zaidi Kerana percayakan tim Aliyans untuk jual beli harta nakdah Saya memang puas hati dengan khidmat Julie Sangat cekap Julie Syabas Walaupun baru saja mula Tapi awak berjaya untuk capai sasaran tim Aliyans Kalau nak berjaya Kita mesti dekatkan diri dengan orang-orang yang positif Yang membina macam Encik Zakir Dengan manajer hebat ini, saya berjaya dapatkan satu lagi kontrak Dengar itu Untuk penonton di luar sana Jangan malu untuk hubungi Julie Kalau anda ada apa-apa persoalan tentang rumah anda Ataupun perlukan nasihat Tim Aliyans akan selalu bersama anda Terima kasih Saya nak jumpa Zakir, Makda Zakir Encik Zakir ada mesyuarat penting dengan klien Tak ada yang lebih penting daripada ini Pergi panggil dia Encik Zaidi, terima kasih Kita jumpa lagi Terima kasih Makda Zakir Kau tak nak panggil, aku masuk Zakir Assalamualaikum Puan Zara Bila saya bantu awak Jangan berpura tak tahulah Aku dah tahulah taktik gotong kau Rosita Awak tolong bawakan yang sejuk untuk Puan Zara Sebab tengah panas Oh ya Ini Julie Dan Saya patut selamatkan formaliti Betul? Bagus Kamu dua orang sekali ada di sini Julie Kau salah satu pekerja aku yang aku percaya Yang aku percaya Kau kianat aku Kau tahu kan Berapa lama Gen berbincang dengan Encik Arif Senang-senang saja Berhenti Dah berhenti curi aku punya klien sekali bawa kontrak aku Kau? Puan Zara Encik Arif tak panggil kontrak pun dengan Gen properti Jadi Dia bebas Nak pergi mana-mana Dan dia bebas nak pergi tim Lions Kau lupa Masa kau dapat projek itu kau kerja dengan siapa? Kau kerja dengan aku dengan Gen Memang betul Tapi Puan Encik Arif senang dengan khidmat saya berikan Jadi Bila saya berpindah ke tim Lions Saya bawa dia sekali Salahkah? Julie Kau lupalah Kau lupa masa kau nak cari kerja dulu Kau merayu Mentok kaki aku minta kerja Selepas aku DJ kau Sampai sekarang kau dah maju kau lupa diri Kau ini memanglah Memang kacang lupakan kulit Puan Zara Apa ini? Tak payah aku letak sini bukan nak minum ayalah Zara Jangan selalu nak salahkan orang lain saja tahu Kita ini kadang-kadang nak kena cermin diri sendiri Kau suruh aku cermin muka aku Kau cerminlah muka kau sendiri Zara Cuba awak fikirkan Selama ini Apa yang Gen dah buat untuk tarik klien Apa yang Gen buat untuk jaga hati ejen Dia cakap saja tapi awak tak buat Fikiran awak ke belakang, fikiran kulut Berani, berani kau cakap dengan aku begini Hei, Zakir Siapa kau? Siapa kau? Nak kritik aku? Okey Buktikan Bukan Buktikan yang awak boleh dapat kontrak macam saya Bukan sahaja di Singapura tapi juga di luar negeri Tunjukkan tarik awak, Zara Saya nak tengok apa awak boleh buat dengan saya Kau siap Ini Zara lah Zara 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!